Viral di media sosial, puluhan kucing mati mendadak di Sunter. Kucing sempat terlihat kejang-kejang sebelum akhirnya mati. Viral di media sosial, puluhan kucing ditemukan mati mendadak di kelurahan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam narasi disebutkan jika kematian puluhan kucing tersebut karena keracunan. Sejumlah kucing terlihat mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya lemas dan mati. Temuan kucing mati yang diduga keracunan ini sudah terjadi sejak 10 hari lalu. Kucing-kucing yang mati sebagian besar merupakan hewan peliharaan yang kerap bermain di luar rumah, selain ada beberapa yang merupakan kucing liar. Dan betul adanya, terus sampai malam selasa, eh, senen malam selasa itu di RT12 ada 12 ekor yang mati. Jadi itu dalam satu hari ya Pak? Enggak, dari rentang sekian hari. Kurang lebih 10 hari ya. Kematian masal kucing masih diselidiki pihak Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara. Petugas sudah mengambil satu sampel untuk mengetahui penyebab kematian kucing-kucing tersebut. Kemudian kami belum bisa menyimpulkan dari hasil observasi di lapangan. Kenapa? Karena ini kami pangkenya itu atau kucing yang mati itu kita bawa ke pusianus. Nah, kita menurut dari hasil observasi, dari hasil autopsi, atau bisa biasa di nekropsi itu, biasanya butuh waktu tiga hari untuk bisa memastikan penyebab kematian apa. Usai uji sampel di laboratorium, penyebab kematian akan diketahui dalam waktu tiga hari mendatang. Guna mengantisipasi makin banyaknya kejadian serupa. Petugas mengimbau agar masyarakat dapat mengawasi hewan peliharaannya, serta selalu memberi asupan gizi yang sesuai. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.